Beberapa perwakilan dari komunitas suara Transjakarta menempelkan kertas informasi di sejumlah halte Transjakarta 22 Januari lalu. Kertas-kertas informasi ini memuat keterangan mengenai halte, arah bus yang dituju, serta transit ke koridor lain. Kita akan melakukan satu kebijakan sosial yang bisa dipakai, dirasakan manfaatnya oleh sesama pengguna juga. Karena kita melihat bahwa signage di koridor baru masih kurang sekali, bahkan kita itu jadi prioritas bagi pandemi. Transjakarta telah beroperasi di Jakarta sejak 2004. Selain mempunyai jalur khusus, Transjakarta juga menerapkan standar kualitas operasional untuk menjamin kenyamanan penumpangnya. 10 koridor telah beroperasi, dari total 15 koridor yang direncanakan. Walaupun telah dianggap sebagai sarana transportasi bus terbaik di Jakarta, masih banyak pengendara-kendaraan pribadi yang enggan beralih ke Transjakarta. Penyebabnya antara lain, karena minimnya sarana bus pengumpang. Sering terjadi penyerobotan jalur dan kurangnya armada bus, hingga antrean sangat panjang. Capek berdiri, berdiri ngantri, maksudnya bukan berdiri. Sekarangnya bus, misalkan jarak antar ujung sampai ujung itu kan cepat ya, karena nggak macet gitu. Yang capeknya itu capek, berdiri ngantrinya itu lama banget. Ngantrinya bisa sampai 20-40 menit, bahkan satu jaman. Berdasarkan hasil survei JUTPIP, pengguna angkutan umum di Jakarta tahun 2002 adalah 38,3 persen. Namun tahun 2010, angka tersebut menurun menjadi 12,9 persen. Peningkatan tertinggi dicapai oleh pengguna sepeda motor, yang jumlahnya telah meningkat dua kali lipat. Seperti bus-bus yang reguler, seperti Metro Mini, Komaja, itu kan mereka memang hanya ditentukan oleh kualitasnya itu dari operatornya. Komaja itu nggak pernah menetapkan kualitas, apalagi sampai memberikan tertinggi. Akhirnya mereka hanya bilang, ini, inilah biaya pelayanan yang bisa saya berikan untuk bisa membuat bisnis saya tetap jalan. Nah yang ada, pelayanannya makin turun, makin turun. Sementara orang-orang juga kemudahan untuk motor, pembeli motor itu makin gampang. Dan juga alternatif-alternatif lain, seperti traksi dan juga mobil-mobil. Jadi itu makin gampang untuk diakses. Akhirnya mereka belum memilih daripada naikkan motor umum, lebih baik naikkan motor pribadi. Pemerintah kota Jakarta telah merencanakan sejumlah konsep transportasi publik untuk mengurangi kemacetan. Jika keadaan ini tidak berubah, para ahli transportasi memperkirakan kota Jakarta akan macet total dalam 4 tahun ke depan. Sunardi melaporkan untuk NTD News dari Jakarta.